Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan channel kami IndonesiaBertanam.com Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan Pemiharaan atau penyediaan bibit induk tanaman jeruk Untuk perlakuan pemibitan atau penangkaran benih jeruk Pada dasarnya kita yang syarat mutlak yang harus kita miliki Sebagai penangkar bibit jeruk yaitu memiliki bibit induk jeruk Yang dipelihara di screen house atau rumah kasa berpintu ganda Ini adalah contoh yang kami lakukan untuk pemeliharaan bibit induk Nah bibit induk yang kita pelihara di screen house atau rumah kasa berpintu ganda ini Kita dapatkan itu dari Bali Jisro Malang Nah bibit induk ini ada dua jenisnya Yaitu ada dua kelas bibit induk jeruk Tergantung varietasnya Yang pertama BF yaitu blok fondasi atau label putih Kemudian blok fondasi atau BF Itu yang untuk pemeliharaan di screen house harus ditanam di media pot Nah untuk berikutnya yaitu BPMT Blok pengganda mata tempel Juga ditanam di screen house Namun boleh ditanam langsung di tanah seperti ini Nah inilah contoh BPMT Blok pengganda mata tempel Yaitu label ungu Yaitu generasi keturunan dari BF atau blok fondasi label putih Nah di tingkat penangkar biasanya Yang dipelihara di screen house ini adalah BPMT Bibit induk label ungu seperti ini Untuk varietasnya boleh bermacam-macam Seperti gerga, siam madu, siam banjar dan sebagainya Untuk kelas benihnya yaitu ada dua tadi Yaitu BF dan BPMT Ini adalah contoh BPMT yang kita tanam di screen house Berpintu ganda seperti ini Dengan jarak yang rapat 1 meter x 1 meter Kemudian dipelihara Sampai bisa menghasilkan mata tempel atau entries nantinya Untuk kita ambil, untuk kita akulasikan Di batang bawah jeruk JC atau jeruk RL Yang kita sediakan untuk diakulasi Kemudian kita penelihara lagi Sampai proses menjadi bibit jeruk atau benih jeruk sebar Atau label biru Yang biasa kita sebar ke masyarakat atau ke petani Untuk dibedidayakan di lahan Nah syarat mutlak yang harus kita miliki yaitu Screen house berpintu ganda seperti ini Untuk peneliharaan bibit induk atau benih induk Baik berupa BF blok fondasi Baupun BPMT blok penggada mata tempel Nah nanti tentunya perlakuan-perlakuan ini Dilakukan oleh penguasaan BPSB setempat Terima kasih 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 Terima kasih